Itu seringkali Bung Roki justru terjebak dalam kesesatan berpikir atau yang disebut logical fallacy Seperti misalkan ad hominem Lebih berfokus mencaci kepribadian Terus kemudian kesalahan berpikir lagi Stroman fallacy, cenderung caci maki, tembakan yang salah Kemudian style over substance Retorika bahasa yang tinggi Untuk membingungkan praktisi non-akademisi filsafat Atau seperti contohnya Seperti misalkan makian pada Jokowi, bajingan tolol Ungkapan dungu pada lawan debat Untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya Nah Ovid dia gak bertanya Dia yang bertanya ke saya itu handphone dia Karena dia baca disitu Iya ngapain you tulis Berarti otakmu gak cukup untuk nampung pertanyaanmu Baru saya suruh lakukan itu You bikin bercabang Supaya seolah-olah ada yang benar Kalau ini gak benar ya ini yang benar Nah itu kekacauan pikiranmu Baik selamat malam semuanya Perkenalkan nama saya Alvin Saya dari PMI Iblitar Bukan siapa-siapa Bukan kepala desa Hanya mahasiswa miskin ya Dari Iblitar Selatan Makan sehari 15 ribu kebutuhannya Satu kali saya Oke Pertanyaan saya Bung Roki Kenapa dalam diskusi-diskusi yang Bung Roki Lakukan Itu terutama dalam forum diskusi akal sehat ya Itu seringkali Bung Roki justru terjebak dalam kesesatan berpikir Atau yang disebut logical fallacy Seperti misalkan ad hominem Lebih berfokus mencaci kepribadian Terus kemudian kesalahan berpikir lagi Stromen falasi Cenderung caci maki Tembakan yang salah Kemudian style over substance Retorika bahasa yang tinggi Untuk membingungkan praktisi non-akademisi filsafat Atau seperti contohnya Misalkan makian pada Jokowi Bajingan tolol Ungkapan dungu pada lawan debat Untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya Padahal kita tahu Bung Roki Ketika Anda menggunakan bahasa retorik-retorik yang tinggi Indonesia dalam survei program for international student assessment Oleh OECD tahun 2019 Itu tergolong nomor 62 dari 70 minat baca Kenapa tetap saja masih menggunakan bahasa-bahasa langit Yang kurang terjangkau masyarakat luas Apakah memang kepentingan Bung Roki Pasarnya itu untuk elitis yang memang Potensi membayar HTM-nya tinggi dan menguntungkan Atau seperti apa Nah menimbang banyaknya kesalahan berpikir yang terjadi itu tadi Logika akal sehat seperti apa yang ditawarkan oleh Bung Roki Dan kemudian Seperti hari ini saja Kita menjumpai ini tadi Misalkan tadi dibahas ideologi Perancis Masyalkan masyarakat umumnya banyak mengetahui ideologi tadi yang tiga tadi Amerika Nah itu kesalahan berpikir Kamen Sensei Dimana Bung Roki menemukan datanya Mengatakan bahasanya semuanya sudah memahami hal itu Terus kemudian kesalahan berpikir yang hari ini saya dengarkan lagi Seperti tadi era Jokowi, Tuturi dan seterusnya itu masuknya Stromen Falasi Seperti apa Bung Roki? Terima kasih Oke terima kasih satu bentuk kritikan untuk Bung Roki Mas Alvin Oke kemudian yang belakang tadi ada cewek Oh silahkan micnya Tim Vanitya Silahkan perkenalkan diri dulu Selamat malam Perkenalkan nama saya Juliara Yulia Sarya Saya mahasiswa Saya juga termasuk kader PMI Disini saya ingin bertanya Bung Untuk apa ya Mengaktualisasikan semua yang sudah kita diskusikan ini tadi Kita kan sebagai mahasiswa harus punya akal sehat dan juga Apa namanya Bisa merawat ke idealisme kita sebagai mahasiswa Tapi namun tidak dibungkir ya Mungkin mahasiswa-mahasiswa disini Idealismenya pun sudah sedikit tergoyah Padahal kan kalau katanya Tan Malaka Idealisme itu adalah kemewahan terakhir bagi anak muda Katanya seperti itu Tapi terkadang untuk menyikapi-menyikapi seperti itu Terutama perihal politik dan lain sebagainya Kita pun juga harus mempermainkan itu Seperti itu loh Bukan berarti kita ingin Menggeser idealis kita Soalnya kan katanya kalau full idealis itu Bodoh ya seperti itu Nah bagaimana tanggapan dari Bung Roki Terima kasih Oke terima kasih Sahabati Julia Ini langsung mau ditanggapi oleh Pemantik diskusi kita malam hari ini Dari Mas Alvin dan sahabati Julia Oke Bung Diki dulu atau langsung Bung Roki Oh Oh siap Langsung tutupin Terima kasih Oke siapa yang mesti saya jawab ya Alvin dia gak bertanya itu Dia Dia Yang bertanya ke saya itu handphone dia Karena dia baca disitu Ya ngapain you tulis Berarti otakmu gak cukup untuk nampung pertanyaanmu itu kan Jadi nanti belakangan ya Beda dengan Julia Oke Jadi seorang Alvin Bahkan bertele-tele Dia masih Baca HPnya Sama dengan Seseorang Istana Negara Yang Harus membaca Dan salah pula baca Julia Dia ucapkan Dengan cara saksama Dan dalam tempo Singkat-singkatnya Ponyet Itu beda otak laki-laki Sama otak perempuan Apakah Presiden Jokowi Seseorang Atau sesuatu Nah itu salahan berpikirmu Yang saya maki-maki Jokowi apa Presiden Jokowi Ya Jokowi statusnya apa Ya yang saya maki-maki status dia apa dianya Nah ini mulha ini Ini namanya dalam logika Kesalahan bifurkasi Barusan saya lakukan Dia bikin bercabang Supaya seolah-olah ada yang benar Kalau ini gak benar Yang ini yang benar Nah itu Kekacauan pikiran Jadi saya yang bisa bahas ya Sekarang Yulia apa tadi Poinnya tadi Waktu dia mengutip tadi Tan Malaka Alvin tahu siapa Tan Malaka Tan Malaka menulis Body lock Tanpa referensi Dia gak baca handphone Tan Malaka Dia gak pakai buku Kenapa Waktu Tan Malaka Nyebrang dari Jepang Ke Indonesia Dia mampir di Hongkong Di uber-uber oleh Intel Amerika Maka semua buku kirinya itu Dia tenggelamkan di pelabuhan Hongkong Dia datang ke Indonesia Dengan memori Tentang semua dalil yang pernah dia baca Di Belanda Inggris, Rusia Jepang Tan Malaka memanfaatkan otaknya Dan dia tulis buku itu Itu bedanya Seseorang yang memakai otak Sebagai tempat Menyimpan memori Dan orang yang segera Memakai laptop Atau handphone Untuk menyimpan memori Bayangkan Pak Jokowi Hanya untuk Tiga lembar Pikiran itu Mesti dituliskan Dan salah pula Membaca Nah saya mau terangkan itu Bahwa Kita dapat inspirasi Dari founding parents kita Bahwa kecerdasan itu Terlihat dari retorika dia Dalam retorika ada logika Itu Intinya Walaupun Kalau saya kasih kritik Pertama Malaka Logika Dialektika Dan Madilok Materialisme Dialektika dan logika Madilok Sebetulnya Itu bertentangan Logika dan dialektika Itu bertentangan Logika artinya Menghilangkan kontradiksi Dialektika artinya Menghasilkan kontradiksi Jadi dari judulnya Jadi dari judulnya aja Saya bilang Yes Sorry ya Sudutan Malaka Anda memanfaatkan Dua istilah yang Saling membatalkan Tidak mungkin Anda berlogika Sambil Anda berdialektika Tidak bisa Di dalam logika Kita cari prinsip Koherensi Di dalam dialektika Kita pakai prinsip Kontradiksi Itu bedanya Alvin bisa nangkap Jangan merokok aja Serta nangkap Merokok boleh Jadi sekali lagi Idealisme itu Tumbuh Kalau di kepala kita Ada dua aktivitas Yang berlangsung Di dalam ruang masing-masing Ruang dialektika Untuk memeriksa Kontradiksi Ruang logika Untuk merawat Koherensi Sekarang kita tanya Mana menteri Mana kabinet Isi kabinet Yang menghasilkan Logika Dan yang menghasilkan Kontradiksi Terangkan Hari ini Pak Jokowi Ada di Dubai Di dalam upaya Untuk meminta Pemerintah Dubai Membiayai IKN Lalu kompas Tulis Headline hari ini Jokowi Ada di Dubai Dan mulai terlihat Hilal kecil Tentang potensi investasi Hilal kecil Lalu kita lihat Kompas meledek Hilal Yes Yang mesti kita tanya Hilal versi Muhammadiyah Atau versi NU Kan dialektik hanya begitu Jangan dengan versi NU Kalau Hilalnya Muhammadiyah Pasti itu ada kalkulasinya Tak 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 Kalau NU Bisa berubah Sedikit Iya Itu soalnya Jadi Semua hal yang kita bicarakan disini Dalam upaya Untuk memeriksa Apakah kita berpikir dialektis Secara Transparan Tidak menjembunyikan Isi argumentasi Atau kita berpikir Koheren secara logis Justru dengan memamerkan Keketatan pendasaran argumen Intinya disitu Jadi Sekali lagi itu penting Dan Ya tadi Pak Adiki benar Itu bahwa ya oke Mungkin kalau kita Pakai itu sebagai ukuran Maka cara berpikir Kabinet itu Tidak Tidak logis Dan tidak dialektis Akibatnya Ya berantakan Kebijakannya Kebijakan pendidikan tinggi Ya betul Sebaiknya Kementerian pendidikan Tinggi itu Dihapus saja Dikasih ke Muhammadiyah Tapi NU akan bilang Oke kalau begitu Kementerian SDM Dihapus saja Dikasih ke NU Oke 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 Micnya tolong Ini untuk menanggapi Oke Ini Oke Oke Bung Roki Oke Siap saya Tidak pegang handphone hari ini Sekarang Baik Izin menanggapi Jadi Alih-alih Untuk menjawab pertanyaan saya Akal sehat Seperti apa yang Bung Roki tawarkan Dan juga logika Seperti apa yang Bung Roki tawarkan Bung Roki justru Cenderung menyerang saya At you minimum Lagi-lagi Kesitu lagi Karena gini Bung Roki Logika itu kan Dasarnya bisa Ada logika penalaran kan Bisa menggunakan deduktif Bisa menggunakan induktif Bisa menggunakan generalisasi Analogi hubungan kausal Kemudian Anti-mem Kemudian Kalau di Kita Landasannya ada Mantik Jadi ya nanti ada Kias Mukotimah Kubro Mukotimah Sugro Ada Seperti itu Nah Tapi masalahnya Bung Roki Bukannya menjawab Apa akal sehat Yang ditawarkan Bung Roki justru Cenderung Menjatuhkan lawan Dari penanya Yang mengkritik Bung Roki Seperti itu Kenapa hal itu Masih terus-terus diganggukan Sedangkan Bung Roki Masih juga mempromosikan Ini loh Akal sehat Terima kasih Bung Roki Oke Terima kasih Mas Alvin Mohon langsung Ditanggap Bung Emang tadi Saya kritik Alvin Enggak Kan yang saya kritik Handphone dia Yang membuat Dia tidak bisa Otonom Dalam berpikir Sekali lagi Yang saya kritik Cara dia mengucapkan Bukan dianya Bukan personamu Yang saya kritik Tapi Cara kamu Berlogika Kan itu Bedanya Saya tidak mengkritik Alvin Saya mengkritik Logika Alvin Jadi logikanya Saya mengkritik Logika Jokowi Bukan Jokowi Itu Bedanya Ad hominem Itu artinya Menghina manusia Untuk menjatuhkan Argumennya itu Saya tidak menghina Oke Dapat poinnya ya Ya Ayo Ayo Vin Oke Oke Apalagi itu Eh Pertanyaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton